Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa'an aliyin Rabiallahu anhu Diceritakan dari Sayyidina Ali Rabiallahu an Anna as'abal a'mali Arba'u khisalin Sesungguhnya Paling sulitnya amal Untuk dilakukan itu Arba'u khisalin Iyalah ada empat perkara Al-afu indal ghobabi Al-afu iyalah memberi maaf Indal ghobabi ketika marah Waljudhu fil usrati Waljudhu dan bersikap dermawan Fil usrati ketika Dalam keadaan susah Wal-ifatu fil kholwati Wal-ifatu dan menjaga diri Fil kholwati dalam keadaan sendirian Waqawlul haki Liman yakhafuhu au yarjuhu Waqawlul haki Dan mengatakan kebenaran Liman terhadap orang Yahofu yang takut Siapa dia Hu kepada man Au yarjuhu Atau mengharapkan siapa dia Hu kepada man Sayyidina Ali pernah berkata Bahwa Sesungguhnya terdapat Empat perbuatan Dimana empat perbuatan tersebut Sangat sulit untuk dilakukan Yang pertama adalah Memberi maaf ketika dalam keadaan marah Kemudian selanjutnya adalah Tetap bersikap dermawan Meskipun dalam keadaan sulit dan susah Dan kemudian yang ketiga adalah Menjaga diri meskipun dia dalam keadaan sendirian Artinya tidak ada orang pun yang mengetahui terhadap Apa yang akan dia lakukan Dan yang terakhir adalah Tetap untuk mengatakan kebenaran Meskipun terhadap orang yang ditakutin Ataupun kepada orang yang diharapkan jasanya Kaedah Nahu dan Sorof Yang perlu kita perhatikan disini adalah Disini kita perhatikan As'aba ini adalah isim daripada Anna Yang dihukumin nasob dan tanda nasobnya Dengan menggunakan fatha Sementara khobar daripada isim Anna ini adalah Lafat arba'u khisolin Arba'u ini adalah khobar daripada Anna Yang iropnya pun harus dirofakan Dan tanda rofaknya disini dengan menggunakan bombah Arba'u khisolin Selanjutnya kita perhatikan lafat Al-Lafu Aindal Ghobabi Aindal Ghobabi ini adalah susunan Syibhul Jumlah Dimana mahalnya dalam keadaan rofak Sebagai khobar daripada lafat al-Lafu Namun disini tetap dibaca Ainda Kenapa? Karena lafat indah ini adalah merupakan Thorof yang nasob atas ke-dhorofannya Dan posisinya sebagai mudof Dan lafat al-Ghobabi ini adalah sebagai mudof gilehnya Selanjutnya kita perhatikan lafat yarjuhu Liman yakhovuhu au yarjuhu Lafat yarjuhu ini adalah fiil mudore yang dalam keadaan rofak Karena sebelumnya tidak didahulun oleh amil nasob ataupun amil jazem Dan tanda rofaknya disini dengan menggunakan bombah Yang dikira-kira pada huruf waw Karena disini huruf waw dinyatakan berat oleh orang Arab Untuk menerima harga bombah Sementara posisinya berada di akhir kalimat Oleh karena itu wawnya disini pun disukunkan Maka disini dibaca Auyarjuhu Jadi tanda rofaknya disini dikira-kira pada huruf waw Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!